Selasa 10 September 2024, para Menteri Luar Negeri Negara-Negara Arab mendesak penarikan penuh Israel dari jalur Gaza, termasuk dari koridor Philadelphia dan perlintasan Rafah di sisi Palestina. Para Menteri tersebut dengan tegas menolak rencana Israel tentang hari setelah agresi Israel dan kendalinya atas wilayah manapun di Gaza. Pernyataan itu disampaikan dalam sesi sidang ke-162 Dewan Liga Arab Tingkat Menteri yang digelar di Cairo, Mesir yang dihadiri oleh negara-negara Arab, Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa. Selain para pejabat PBB dan Uni Eropa, meneluh Turkiye Hakan Fidan juga menghadiri pertemuan tersebut. Kedatangan Hakan menandai kehadiran seorang diplomat tinggi Turkiye dalam pertemuan tingkat Menteri Liga Arab untuk pertama kalinya dalam 13 tahun terakhir. Sebuah resolusi menyatakan, perbatasan Palestina-Mesir merupakan perbatasan berdaulat yang seharusnya tidak boleh disentuh dan perlunya mengoperasikan perlintasan Rafah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada bulan Mei, tentara Israel menguasai koridor Philadelphia yang merupakan sebuah suna penyangga dengan lebar 100 meter dan panjang 14 kilometer berdiri di sepanjang perbatasan Mesir-Gaza dan perlintasan Rafah sisi Palestina. Sementara pada 2 September, Presiden Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menarik diri dari koridor tersebut. Ia menegaskan pihaknya akan menjaga koridor tersebut untuk mencegah penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza di masa depan. Namun di sisi lain, para menteri menilai tudingan dan kebohongan Netanyahu tersebut merupakan upaya untuk membenarkan penolakannya atas desakan untuk menarik diri dari wilayah tersebut. Netanyahu berusaha menghalangi upaya mediasi yang dilakukan oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat, serta mengalihkan perhatian dan kebijakan provokatif pemerintahannya terhadap perakyat Palestina. Sementara itu, para menteri menuntut konfirmasi mengenai keabsahan kehadiran Israel di Gaza, pengakhiran kehadiran Israel, dan pembongkaran semua aktivitas di permukiman. Resolusi sidang tersebut juga menyebut, Liga Arab, PBB, dan Uni Eropa sepakat untuk secara resmi melakukan intervensi guna mendukung gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di hadapan PBB. Terima kasih telah menonton!